Baik, pertama hari ini pelajaran kita adalah, namanya non-parametrik. Kenapa dia non-parametrik? Jadi yang kita pelajari ini tuh ada dulu regresi untuk melihat pengaruh. Ada juga kita pelajari korelasi untuk melihat hubungan. Nah, regresi, korelasi, dan lain-lain ini semua termasuk dalam golongan yang disebut dengan parametrik. Artinya, kenapa disebut dia parametrik? Karena datanya, satu yang paling utama itu adalah datanya untuk parametrik itu dia, apa namanya, terdistribusi secara normal. Normal, kenapa data yang normal? Data biasanya, supaya dia normal, biasanya ya secara umum, kalau dia sampelnya sampai kurang lebih sama dengan 30 orang. Nah, jadi kalau kenyataan waktu kalian membuat skripsi, ternyata sampelnya sedikit. Macam mana kita buat? Nah, ada dua solusinya. Pertama, kita ubah skripsi kita menjadi. Nah, menjadi apa? Menjadi bentuk deskriptif. Nah, atau kita pakai tetap mengolah data bentuk kuantitatif. Ya, tetapi kita gunakan dia berat metode non-parametrik. Nah, itulah dia. Nah, digunakan. Nah, makanya di sini katanya di apa ini ada saya cari di cat JPT. Nah, statistik non-parametrik digunakan ketika data tidak menuh-menuhi asumsi distribusi normal. Atau karakter lainnya. Nah, jadi materi ini membahas mengenai pengenalan jenis uji dan aplikasi uji non-parametrik. Nah, kita lihat dulu. Itu tadi definisinya. Apa keuntungannya? Keuntungannya, weh. Apa keuntungannya? Lebih mudah. Karena nggak banyak sampelnya. Ya. Tapi keterbatasannya apa? Makanya dia tidak sering dipakai dalam skripsi anak mahasiswa. Karena dianggap tidak bisa mewakili semua. Nah, makanya jarang dipakai ini non-parametrik. Nah, kita lihat apa-apa saja jenisnya. Pertama, uji median atau uji wilkokson. Uji beda rangkaian atau uji sumpit. Uji tanda atau saint test. Untuk yang tunggal. Kalau yang dua sampel, itu ada median terpisah atau man wetney. Uji rangkaian terpisah. Nah, ada lagi uji lebih dari dua sampel. Ada kruskal walis, pritman, dan banyak lagi. Nah, untuk menguji korelasi, ada korelasi sperman, uji tanda. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini sudah selesai kita, minimal kita sudah paham tanda-tandanya. Sekarang kita buka. Ini ada. Kita cari di Google dulu. Uji, kita ketik di sini. Uji, non-parametrik dengan SPSS. Kita enter. Nah, ini bagian satu. Kita lihat dulu ya. Nah, apa saja dia. Nggak apa-apa, kita praktekkan saja. Pertama, uji tanda. Mana contoh soalnya di sini? Belum ada. Belum ada. Nah, ini dia. Kita download dulu ya. Kita lihat. Nah, ini SAPE. Sudah, kita buka. Nah, ini dia. Nah, uji parametrik lebih mudah dihitung dan dimengerti. Karena datanya order berurutan dan memiliki peringkat. Pertama, uji tanda. Uji tanda digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan dengan skala ordinal. Prinsipnya adalah menghitung selisih nilai dari data sampel pertama dan sampel kemudua. Kemudian dihitung dengan jumlah selisih pasangan data positif dan jumlah selisih pasangan data negatif. Jika hipotesis nol benar, maka diharapkan jumlah selisih pasangan data dan seterusnya. Ada tiga bentuk hipotesis untuk uji tanda. Nah, ini nggak usah kita apakan kali. Kita lihat saja contohnya langsung. Nah, contoh soal. Dalam menentukan persepsi mobil mana yang lebih nyaman dikendarai. Sepuluh orang dipilih secara acak. Masing-masing diminta duduk di bagian belakang mobil model Eropa dan mobil Jepang. Kemudian sepuluh orang tersebut diminta memberi penilaian. Lima poin. Satu, mobil sangat tidak nyaman. Dua mobil tidak nyaman. Tiga netral. Empat mobil nyaman. Lima mobil sangat nyaman. Jadi dia membandingkan bagaimana pendapat sepuluh orang antara kalau mereka disuruh naik mobil Eropa atau mobil Jepang. Sisi kenyamanannya. Inilah skornya dijawab orang itu. Nah, bagaimana caranya kita lihat. Pertama, kita buat dulu hipotesisnya. Bahwa H0, mobil Eropa sama nyamannya dengan mobil Jepang. Ingat kata sama di sini. Kenapa dia memakai sama? Karena dia bersifat perbandingan. Dia kan diminta membandingkan. Bukan ada pengaruh atau tidak. Malah kan diminta mana lebih nyaman, mobil Eropa atau mobil Jepang. Nah, makanya hipotesis dugaan awalnya, mobil Jepang dan mobil Eropa sama nyamannya. Alternatif kedua, H1, HA. Hipotesis kedua, mobil Eropa lebih nyaman dari Jepang. Nah, sekarang kita coba masukkan ke SPSS. Nah, kita bukalah SPSS kita. Klik di sini. Kita buka SPSS. Nah, ini SPSS per window, 15. Klik more run as administrator. Nah, kita buka. Kita coba tadi buktikan. Mana yang lebih nyaman antara mobil Jepang dengan mobil Eropa. Gampang kali kan kalau penelitian kayak gini ya kan, Wai. Cukup 10 orang kau tanya. Nah, kau pengen tahu mana yang lebih nyaman. Wah. Kenapa ini? Oh, ini katanya license-nya udah mati. Gak apa-apa. Ya, pertama tentunya kita lihat tadi datanya. Ini kita kecilkan layarnya. Yang ini pun kita kecilkan. Nah, datanya tadi ini. Ini kayak nampak kita besarin sikit. Nah, kita masuk ke mari. Pertama tentunya kita buka variable view. Nah, baru kita lihat datanya tadi mobil Eropa dengan Jepang. Kita bikin di sini. Eropa. Enter. Baru kedua, Jepang. Enter. Ini decimal kita matikan aja, nol aja. Karena angkanya pun gak ada yang pakai koma-koma. Nah, baru kita buka data view. Nah, ya kan? Nah, kita lihat udah ada di atas. Kita kecilkan layar supaya nampak yang di samping ini. Kita input lah. 4, 2, 5, 3. 4, 2, 5, 3. 2, 5, 1, 4. 2, 5, 1, 4. Baru 4, 2. Nah, ya. Jepang sekarang kita input. 5, 1, 4, 2. Alah, cepat K lewat pencet. 5, 1, 4, 2. Baru, 1, 3, 3, 2. 1, 3, 3, 2. Baru, 2, 2. Nah, udah. Kita input. Seperti biasa. Kita balik ke atas. Selalu di SPSS itu analize. Non-parametric legaci dialog relative sample. Nah, kita besarkan. Layar. Analize. Wah, kok beda? Oh, alah. Ini akibat apa? Karena ini SPSS-nya sudah mati. Ijinnya, lisensinya. Terpaksa kita ganti dulu ya. Jangan yang ini SPSS-nya. No. Tadi ada bacaannya itulah. Salah kita kan SPSS ini. Semarin coba kita lihat dulu ya. Kita buka dia. Mana SPSS di sini? SPSS 15 lembaran hati. Nah, kita buka crack-nya. Ah, salah, Wak. Harusnya jangan dibuka. Dimatikan dulu antipirus. Kita ketik virus. Virus. Nah, kita matikan dulu proteksinya. Supaya bisa kita hidupkan lagi dia. Matikan. Mana juga setting. Real-time protection. Mati. Udah. Nah, kita buka tadi tuh. Nah, kita buka patch. Nah, patch-nya ini kita buka. Kita copy semuanya. Ini kita matikan. Ini kita copy. Kita masuk ke tempat kita tadi install. SPSS. Ini dia. Kita paste kan. Replace. Nah, udah. Baru kita buka patch-nya. Patch-nya tadi mana? PQRS. Nah, ini dia patch. Klik kanan. Ya, patch ini. Kita klik. Run as administrator. Patch. Nah, patching done. Exit. Nah, kita buka lagi SPSS. Kita coba. Apakah. Oke. Nah, kita buka lagi. SPSS yang tadi. Apakah masih minta. Udah dimakanya dia. Nah, kita enter. Nah, kita buktikan. Kita coba. Analize. Nah, udah banyak lagi dia isinya kan. Nah, ini dia tandanya. Udah hidup lagi dia. Tadi, lisensinya mati. Nah, kita balikkan lagi dia kecilkan. Kita kecilkan layar. Kita bagi dua layar. Kita ulangi. Gak apa-apa. Kalau ibarat kata guru-guru zaman dulu lancar kaji. Karena diulang. Nah, ya kan. Nah, kita buka variable view. Kita bikin di sini Eropa. Baru masukkan ke mari Jepang. Nah, desimal nolkan. Gak dinolkan pun gak apa-apa. Tapi jelek nampak. Nah, sekarang kita kecilkan layar. Kita input ya. M4253. M4253. 2514. Nah, kau baca lagi cepat. Biar masukkan. Nah. Eh, kok jadi tiga duanya. Betul ya. Sama ya. Ya, sekarang kita ikuti tadi langkahnya. Analize. Non-parametric. Legaci. Relative sample. Nah, kita besarkan layar. Nah. Analize. Non-parametric. Nah, ini dia. Nah, ini kan. Dengar kan. Relative sample. Nah, ini dia. Oh, tunggu dulu. Kita keluar dulu dari sini. Kita tengok tadi. To relative sample. Nah, kita besarkan lagi. Nah, ini dia. To relative sample. Nah, udah. Baru kita keluar. Kita ikuti lagi petunjuknya. Nah, pindahkan katanya di sini. Klik to relative test. Masukkan variable test fire. Sign. Pilih test sample. Oke. Kita pindahkan lah ini. Dua-dua ini. Kita besarkan layar supaya nampak. Nah, ini kita pindahkan dua-duanya ke kanan. Nah, baru pilih sign. Jangan wilkokson. Nah, itu tadi katanya. Coba kita lihat. Pilih sign test sample. Baru kita lihat. Klik OK. Nah. Klik OK. Nah, udah muncul dia. Kita lihat lah. Kita kecilkan. Nah, di sini. Nah, bisa kita lihat. Jepang dan Eropa. Negative difference. Sama. Negative difference. Tujuh. Positive difference. Dua-dua. Nah, ya kan? Ikatan. Ties itu satu. Total sepuluh orang. Nah. Dari uji frequencies yang ini. Ini dia juga sama. Dapat diketahui dengan uji tanda. Selisi pasangan data mobil Jepang dengan mobil Eropa terdapat tujuh pasang. Nah. Apa maksudnya tujuh pasang? Nah, ini biar kita lihat. Tadi. Nah. Yang mobil Eropa yang sama-sama lima. Coba kita hitung. Ini berpasangan dengan ini. Yang empat. Ini. Ini. Tiga. Sama-sama tiga. Nah. Empat ini. Nggak ada pasangannya ini. Dua. Ada. Dua. Ada. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Ya. Lima. Ada lagi yang dua. Ada dua di sini. Anam. Satu, satu. Jadi. Yang berpasangan dia. Ada tujuh pasang. Ya. Yang tidak ada pasangannya. Dua. Nah. Ya kan? Dua. Nah. Tujuh pasang. Selisih negatif. Jika pasang berselisih positif. Dan satu pasang berselisih nasional. Dan data berselisih sama atau TS. Nah. Bagaimana kita membuktikan apakah mobil Jepang sama nyamannya dengan mobil Eropa. Di sini kita lihat outputnya. Yang tes statistik ini. Nah. Nilai P value serat 0,180. Artinya. 0, ya. Ini kan patokannya selalu 5 persen. Atau sama dengan desimalnya 0,05. Nah. Tadi yang dihitung. Banding. Yang ditentukan. Nah. Nah. Di sini kita tahu yang dihitung hasilnya 0,180. Lebih besar dia daripada yang ditentukan 0,05. Maka. Dapat disimpulkan ya. Karena yang dihitung lebih besar daripada yang ditentukan. H0 diterima. Nah. Jadi kalau H0 diterima. Tadi kita balik lagi ke sini. Nah. Ini dia. Kalau H0 diterima. Ya. Kita lihat. Bahwa. Mobil Eropa sama nyamannya dengan mobil Jepang. Nah. Itulah salah satu contoh. Kalau bikin skripsi kayak gini enak kali ya kan. Tak capek kita. Sampelnya pun gak banyak. Gak bikin questionnaire. Nah. Ya. Nah. Kita lihat lagi. Ada lagi. Nah. Sekarang kita masuk ke yang namanya ujiran. Nah. Kita besarkan layar. Fungsi dasar ujiran ini. Adalah satu sampel. Berdasarkan urutan. Dimana skor pengamatan satu persatu diperoleh. Konsep ini berdasarkan banyaknya run. Yang ditampilkan dari satu sampel. Run didefinisikan sebagai urutan. Nah. Kita lihat. Gak usah kita baca semuanya. Nah. Kita lihat disini. Sebuah mesin diukur. Berapa banyak dia mengeluarkan minyak pelumas ke dalam kaleng. Banyaknya minyak pelumas yang dikeluarkan mesin tersebut bervariasi. Acak. Bila isi 10 kaleng. Maka yang keluar pertama 10,2. 9,7. 10,3. 10,3. Nah. Dan seterusnya. Nah. Kalau tadi membandingkan. Kalau ini hanya satu. Mengujinya. Nah. Ya. Yang ditanya disini. Coba kalian lihat. Dapatkah kita katakan bahwa banyaknya minyak pelumas yang dikeluarkan oleh mesin tersebut. Bervariasi secara acak atau tidak. Nah. Berarti hipotesisnya. H0-nya. Ya. Hipotesis awalnya. Bahwa. Kita lihat. Kita coba sendiri ya. Minyak pelumas. Ya. Katakan bervariasi. Nah. Variasi. H1 atau HA alternatifnya. Bahwa minyak pelumas tidak bervariasi. Nah. Ya kan. Nah. Itulah ecek-eceknya kita buat. Sekarang kita ikuti lagi disini. Nah. Ini. Oh. Dia tidak ada dibikinnya. Nah. Ini dia acak atau tidak. Ya. Ada. Ada. Nah. Kita lihat disini. Datanya adalah ini. Berarti kita masukkan ke SPSS. Ini satu saja variabelnya. Tidak banyak-banyak. Hanya satu saja mengenai minyak pelumas. Nah. Kita tambah disini. Buka lah. Eh. Kita buka. Nah. Ini. Variabel Piu. Kita tambah disini. Pelumas. Nah. Pelumas. Dia bentuk decimal boleh. Karena datanya nanti ada yang koma-koma. Nah. Kita kecilkan layar kita. Nah. Kita tengok datanya. Ini dia. Ini agak payah ini. Sepuluh koma dua. Sembilan koma tujuh. Sepuluh koma. Disalah kok ini. Ini. Sepuluh koma tiga. Ini sembilan koma lapan. Ini sembilan koma sembilan. Oh. Ini sembilan koma empat. Ini sembilan koma sembilan. Ini. Ini. Sepuluh koma satu ya. Baru. Ya. Udah pas. Nah. Kita ikuti. Non parametric test legaci dialog. Kita masukkan. Kita lihat disini. Analize. Non parametric. Runs. Nah. Kita pindahkan pelumas. Test variable list. Udah. Keluar dulu kita. Kita lihat lagi apa perintahnya langsung lagi. Klik median min. Nah. Ini kita klik. Nah. Baru option. Baru. Pilih run test. Checklist descriptive. Option. Nah. Ini option. Descriptive. Nah. Oh. Baru. Baru klik. Oke. Nah. Inilah dia hasilnya. Hasilnya. Muncul dia descriptivenya. Nah. Sama kayak tadi. Yang kita lihat disini sebetulnya. Cukup kita buka siknya aja. Nilai sik disini. Satu. Nah. Ya. Kita lihat disini. Sik. Adalah satu koma nol 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 nol. Berarti kita lihat. Nah ya. Kita lihat. Yang dihitung. Nah. Yang dihitung. Banding. Ditentukan. Yang ditentukan. Nah. Hasil yang dihitung itu satu. Yang ditentukan. Nol koma nol lima. Berarti satu lebih besar dari. Nol koma nol lima. Sehingga kita ditentukan disini. H0 diterima. Coba kita lihat ya. Nah. Kita kecilkan layar. Disini kita lihat. Nah. Maka H0 diterima. Berarti. Kalau H0 diterima. Berarti data bersifat acak. Nah. Ya. Begitulah dulu ya. Udah dulu sampai disini dulu ujian kita ya. Sampai ujiran. Nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga amal ibadah kita diterima.